Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto teman-teman di video kali ini kita akan update soal solana sesuai dengan requestan dari primata primatan depro jadi minta dibahas koin solana seperti apa prospek kedepannya kalau kita lihat dari hari ini ya solana masih ada di kisaran harga 300 13.000 rupiah teman-teman hari ini ada sedikit koreksi yang terjadi pada market ya lumayan ya 4% Bitcoin dan kawan-kawan semuanya drop karena memang ya udah waktunya buat koreksi teman-teman jadi solana ini projectnya banyak banget bahkan ketika pertama kali dia diluncurkan itu dia disebut sebagai etherium killer cuman dengan etherium dia kan desentralize tapi solana dia lebih lebih ke centralized teman-teman nah solana ini projectnya banyak banget mulai dari diva nft kemudian dia juga salah satu platform yang sangat cepat di smart contract ya kecepatan transaksinya kecepatan transaksinya sampai 4000 transaksi per detik jadi bisa dibilang sangat-sangat cepat teman-teman dan sekarang solana terpuruk kenapa karena dia ada kasus kemarin dari alameda research perusahaan yang berinvestasi pada solana demikian juga solana labs berinvestasi pada alameda research jadi karena kasusnya ftx solana drop teman-teman jadi bisa dibilang harga koinnya udah hancur lumayan ya dan juga kalau kita lihat dari supply satu yang aku agak kritisi pada solana adalah supply nya terlalu banyak buat sekarang ini teman-teman jadi bisa dibilang hadiah-hadiah staking dari orang-orang yang melakukan staking dulu itu sangat-sangat tinggi terhadap koin dari solana ini menyebabkan makin lama jumlah koin solana makin banyak ya memang si solana adalah salah satu marketplace nft yang yang cukup besar teman-teman sehingga adopsi dari solana itu cukup banyak juga ya hanya saja karena memang supply nya terlalu banyak ini menyebabkan inflasi terhadap koinnya dan ya kita tahu harganya pasti drop kalau sudah inflasi seperti itu harapannya sih kedepan akan ada fitur burn dari solana entah kapan karena software sekarang masih belum ada setauku belum pernah di burn ya sama sekali untuk kuen solana tapi kedepannya semoga ada inisiatif ada kreativitas daripada para developer supaya juga memikirkan harga koinnya yang udah drop cukup parah em solana sendiri masih hari ini masih running ya transaksi masih sedang berlangsung di solana dengan kecepatan ya seperti yang kita bilang tadi sekitaran 4000 time per second teman-teman jadi bisa dibilang solana ini cukup stabil dalam beberapa waktu terakhir yang enggak ada masalah buat solana terus dari 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 bagian Twitter teman-teman yang dikerjakan belakangan adalah nft ya project-project berbasiskan nft terbukti mereka dalam 7 hari terakhir lebih banyak nge-tweet soal nft kayaknya mereka udah clear sama game yang kemarin mereka bikin dan sekarang lagi coba untuk memperluas daripada nft showdown mereka mengatakan nft showdown sebagai eventnya dan ini tentunya merupakan kesempatan untuk solana kembali mengembangkan ekosistem yang memang sudah besar sebelumnya yaitu nft teman-teman salah satu yang menjadi jagoan dari solana selain itu ini ada pernyataan dari Anatoly Yakon Yakovankov Yakovankov ya itulah teman-teman jadi dia adalah co-founder daripada solana lab dia cukup optimis kalau solana akan prepare untuk mengakomodasi ratusan miliar user teman-teman which is ini sebenarnya ya sangat-sangat optimis sekali ya jadi jadi dari dari Anatoly sendiri sebagai co-founder daripada solana lab dia cukup yakin bahwa solana bakalan survive dan tetap akan memepet posisi dari etherium sebagai kompetitor yang memang potensial untuk menjadi global blockchain etherium sekarang yang paling depan dan solana masih coba buat mengejar ketertinggalannya dari etherium meskipun memang ada banyak sekali insiden belakangan tapi Yakovankov cukup yakin ya terhadap proyek dari solana ini which is sebenarnya proyek solana masih tetap growth masih tetap berjalan teman-teman cuman dari segi valuasi koin yang mungkin agak-agaknya kita harus pertimbangkan juga jadi ya ini masih ya berita yang tadi jadi seputar optimisme daripada co-founder daripada solana kemudian ini ada berita yang bagus juga dari solana yaitu solana siapkan plugin chat GPT teman-teman untuk apa nah solana udah masuk nih udah mulai masuk ke dunia AI kita tahu chatbot percakapan yang namanya OpenAI itu sudah meluncurkan chat GPT which is itu itu sekarang dipakai oleh hampir semua orang ya teman-teman jadi saya kemarin baru meetup sama teman-teman beberapa teman-teman yang dulu saya ajak sekolah itu kebanyakan kerja memang pakai chat GPT jadi bener-bener AI ini jadi sesuatu yang sangat-sangat penting kedepannya jadi solana udah melihat potensi itu dan dia berencana untuk menciptakan platform namanya plugin yang akan memungkinkan pengguna mencari blockchain solana melalui chatbot which is ini sebenarnya adalah upaya dari solana untuk masuk ke pasar-pasar AI sehingga kedepannya proyek-proyek yang mereka sudah punya seperti NFT gaming kemudian juga ya dan lain-lain lah teman-teman defy dan lain-lain itu bisa kembali terangkat dengan adanya bantuan daripada AI ini jadi AI akan menjadi masa depan yang akan sangat penting tentunya apa yang mereka lakukan ini adalah mengarah ke proyek yang bagus jadi itu beberapa proyek-proyek yang dikerjakan dari solana kalau menurut saya sih solana masih tetap survive meskipun dalam kondisi yang sebenarnya tidak terlalu baik setelah kejatuhan alamada research tapi perlahan-lahan solana masih tetap membuktikan kepada kita bahwa mereka tetap konsisten dalam membangun jaringan blockchain yang bagus yang mengikuti perkembangan zaman teman-teman nah gimana untuk price actionnya kalau kita lihat dari Bitcoin hari ini dia drop ya teman-teman ke 27800 Bitcoin kena tekan karena tekanan seller hari ini agak kuat padahal kalau kita bandingkan nih dari beberapa perbandingan indeks dolarnya juga turun sebenarnya di hari ini tapi ternyata Bitcoin malah koreksi koreksinya juga lumayan agak dalam kita sudah sempat analisa ini ya dan peluangnya memang khas ketika Bitcoin drop daripada Ascending channel ini dia bakalan kembali melanjutkan penurunan dan sekarang dia sudah udah mencapai level jenuh beli ya jenuh jual sorry jenuh jual dari RSI nya harapannya sih nanti bisa recover dulu untuk harga dari Bitcoin sementara itu dari BTC Dominance kalau kita perhatikan BTC Dominance nya masih cenderung turun which is ini sebenarnya positif buat altcoin yang udah kena tekan dari sebelum-sebelumnya sekarang mungkin agak sedikit ada yang nahan nih karena BTC Dominance nya cenderung turun tapi Bitcoin nya mungkin yang akan agak terjun altcoin so far masih cukup bakalan kuat Solana sendiri dia koreksi cuma 2% lebih baik daripada altcoin yang lain seperti CFX ini udah koreksi 7% dah sudah koreksi 3% kemudian one juga masih bagus ya tetap sustain GRT ini 5% koreksinya jadi sekarang Solana udah mulai agak-agak bagus sih bergerasannya nah tapi secara teknikal teman-teman harus perhatikan di time frame 4 jam Solana ini agaknya membentuk pola yang namanya descending triangle ini adalah pola beris teman-teman kita tahu ya jadi Solana intinya dia punya level support penting yaitu di kisaran 20 dolar ini jika Solana breakdown dari level tersebut apa yang terjadi maka Solana sendiri berpotensi buat drop kembali lebih dalam dalam karena pola descending triangle itu kayak gini descending upper triangle trendline jadi kurang lebih pergerakannya seperti ini dengan dengan bagian neckline yang datar di sini ya tapi dia membentuk triangle juga jadi ini sebenarnya cukup mirip sama pergerakan dari Solana untuk saat ini nah Solana itu sih teman-teman harus perhatikan level 20 dolar ini let's say Solana drop dari level tersebut apa yang terjadi maka potensial Solana untuk turun lebih dalam lagi kita bisa tentukan sekitaran level sini di 16 dolar which is itu sebenarnya sama seperti level support di sini ketika Solana pernah drop juga teman-teman ini juga menjadi level support buat buat Solana 16 dolar adalah target buat Solana kalau dia drop dari 20 dolar lalu gimana kalau dia nggak drop ternyata Solana cuma bergerak sideways aja ya ini harapannya sih buat buat kita para holder Solana ya btw saya juga holder Solana dan udah nyangkut karena memang di staking dibainan satu tahun lebih ya itu harganya dulu waktu di dua ratusan itu kalau enggak di seratusan lah kira-kira jadi sekarang udah turun ke 21 dolar itu udah lumayan banyak minus sebenarnya tapi saya sendiri pribadi masih cukup yakin terhadap proyek Solana proyeknya masih jalan hanya tinggal momentum aja jadi beberapa harapan sih ada burning semoga nanti kedepannya ada burning mengurangi pasokan ya kan kemudian juga proyek-proyeknya masih tetap survive itu yang akan membawa Solana kembali bisa naik ke puncak temen-temen itu jadi perpaduan antara harapan dan juga beberapa berita tapi semoga nggak terjadi bias sih dalam analisa ini kalaupun terjadi moga dikit-dikit aja semoga kalau kita lihat sih dari prospeknya Solana bakalan kesulitan ya menembus level 20 dolar ini tapi kalau itu itu pun terjadi ya kita harus siap-siap Solana bisa terjun ke 16 dolar kalau itu tidak terjadi ya semoga Solana masih bisa punya harapan buat kembali growth kedepannya yang perbaiki penurunan yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan gitu aja semoga bisa bermanfaat buat Solana dan akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati